assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel petani minang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya oke bro pada kesempatan pagi hari ini kita berada ke buncis kita lagi pada sore pagi hari ini juga kita akan melakukan pemupukan dilanjutkan dengan penyemprotan tapi setelah ini kita melakukan pemupukan dulu baru kita lakukan penyemprotan di pada pemupukan pada pagi hari ini yaitu kita bertujuan untuk supaya bunga ataupun buah dari teman buncis kita bisa lebat dan putihnya tidak mudah rontok di pada lokasi di tempat kita ini hujannya bisa dibilang ekstrim ya bro siang malam hujan terus jadi kita tidak melakukan penaburan supaya nanti pupuknya bisa cepat diserap oleh tenaman kita biasanya kalau musim penghujan kita lakukan penaburan karena ini kenapa kita lakukan pemucuran kita agak telat juga melakukan pemupukannya karena tenaman buncis kita sudah menunjukkan mengeluarkan bunga seperti ini bro lihat nih sudah mengeluarkan bunga putih seperti ini tapi belum rata belum semua tapi ini sudah memberikan kode ataupun tanda tenaman buncis kita butuh nutrisi yang tinggi pospor dengan tujuan supaya bunga atau pemputiknya bisa menjadi dan buahnya bisa lengket lebat di usia buncis kita pada pagi hari ini yaitu sudah berusia kurang lebih 35 hari setelah tanam daunnya lebar-lebar bro oke ini lahan bekas tanpa kita olah tanam sudah 3 kali kalau tidak salah saya kita lakukan penanaman di plastik musa ini 3 kali musim tanam ini bro insya Allah nanti kalau santanya tidak ada halangan kita akan melakukan penanaman cabai rawit kita tengok nanti bro mudah-mudahan tidak berubah disana kolam kita sudah mulai jadi ini nanti insya Allah kalau santanya bibit sudah datang yang disana bro bibit datang kita akan budidaya cabai di dekat kebun eh budidaya leleh di dekat kebun kita disini seperti ini ya bro muncis kita 35 hari setelah tanam jadi mungkin sepuluh hari lagi paling lama kita melakukan panen perdana buncis ini cepat bro 40 atau 45 hari kita sudah panen oke luarkan bunga belum rata satu-satu sudah keluar bro ini mau makan bunga dia ini mari kita lihat apa saja pupuk yang kita gunakan untuk supaya bunga ataupun buah cabai kita bisa lebat oke ini sudah kita sediakan disini ada tiga macam pupuk disini ada pupuk SS diara tropicot diara wener jadi tiga pupuk ini yang kita gunakan pada pagi hari ini untuk supaya tanaman buncis kita bisa berdua lebat dan putihnya tidak mudah oke saya jelaskan sekilas mungkin sebagian petani sudah banyak yang tahu pupuk SS ini apa jadi saya jelaskan saja sedikit pupuk SS ini kandungannya N nya 15% fosfor nya 20% dan S nya 9% jadi ini tinggi fosfor yang mudah larut juga dalam air terus ini yara tropicot yang putih ini buh ini ada yang sisa kita menonton kemarin ini pupuk yara tropicot ini kandungannya N nya 15% kalsium nya 24% dan nitraber nya 0,1% saya maaf maaf ini nitraber bro ini nitraber kandungan boron nya ada sekian sekitar 0,1% oke terus ini yara wener kandungan N nya 15% fosfor nya 9 dan kalium nya 20 ini tinggi kalium jadi kita kombinasikan pupuk ini ada kalsium tinggi disini ada fosfor nya yang tinggi disini dan disini ada kalium yang tinggi jadi kita kombinasikan ini supaya nanti tunaman kita bisa berproduksi maksimal karena tidak kekurangan unsur dari unsur fosfor kalsium dan juga klium karena pada masa ini butuh fosfor kalsium dan klium tinggi supaya bunga tidak menerontok oke terus game bro persen lainnya ada yang mau ditanyakan selalu bertanya di kolom komentar tapi takaran kita gunakan untuk satu jerigan seperti ini kita menggunakan alat kocor seperti ini ini takaran sekitar 20 ataupun ini 20 liter ini kita berikan yaitu 200 gram SS 100 gram nitrabor 200 gram diarawiner jadi totalnya setengah kilo untuk satu jerigan pengocoran seperti ini atau bisa juga menggunakan tanki pengocoran gunakan saja ini SS nya 200 gram 100 gram nitrabor 100 gram dan yara winernya 200 gram jadi setengah kilo dalam waktu pengocoran sekali pengocoran menggunakan tanki atau penjerigan seperti ini oke cukup sekian subscribe channel ini untuk pesada selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh